Pemirsa, perkembangan seni memang tidak ada habisnya. Mengembangkan imajinasi ke dalam bentuk lukisan dan karya lainnya yang dapat dinikmati banyak orang tentu menjadi kepuasan tersendiri bagi para seniman dan orang-orang kreatif di dalamnya. Dalam tiga tahun terakhir, seni rupa tiga dimensi akhir-akhir ini banyak diminati oleh sebagian pecinta seni. Nah, Ayo Cari Tahu akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut beberapa inovasi aneka seni rupa tiga dimensi saat ini serta proses-proses yang terdapat di dalamnya. Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Banyak sekali seni rupa 3D yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis dan mempunyai makna tersendiri bagi para penikmatnya. Seni tiga dimensi pun terus mengalami perkembangan baik dari sudut pandang, modal ruang, pola berkarya, hingga jenisnya. Seperti salah satunya lukisan 3D atau 3D painting. Semakin berkembangnya zaman, teknik dan jenis lukisan juga semakin beragam, hingga tercipta sebuah karya seni fenomenal lukisan tiga dimensi. Taukah Anda, seni lukis 3D telah ada sejak abad ke-16 ketika zaman Renaissance Italia. Pada abad ke-21, seni jalanan 3D menjadi sangat populer. Di Indonesia, 3D painting atau yang dikenal dengan 3D trick art mulai banyak diminati. Sudah banyak beberapa tempat wisata yang menampilkan aneka 3D trick art dan menarik minat pengunjung untuk mengabadikan momen di dalamnya. Nah, tidak hanya sekedar menikmati, kalian pasti penasaran kan dengan proses melukisnya yang sekejap dapat menipu mata Anda? Lantas bagaimana cara membuat karya lukisan dinding 3D ataupun digital printing tipuan mata trick art? Kali ini, tim Ayo Cari Tahu berhasil menemui salah satu seniman di Yogyakarta dan mengintip proses mereka menyulap aneka media menjadi lukisan 3D yang menakjubkan. Ini dia Budi Santosa. Seniman muda kelahiran 26 tahun silam inilah yang menjadi salah satu kreator 3D trick art di berbagai tempat, baik tempat wisata maupun restoran. Memulai bisnis painting service sejak tahun 2013, nama Jogja Painting sudah banyak dikenal oleh para pecinta seni. Jadi Jogja Painting ini merupakan ide saya karena melihat perkembangan dunia seni terutama mural di dunia, aku rasa di Indonesia juga perlu untuk dikembangkan. Dan dari situlah kemudian aku tercetus untuk membuat brand namanya Jogja Painting, yaitu yang bergerak di bidang mural, 3D trick art, dan lainnya. Di museum ada teman bermain banyak, mal, kafe, di tempat-tempat, kebanyakan sih tempat-tempat wisata sih. Dalam teknik melukis 3D pastinya ada beberapa teknik tertentu agar hasilnya memuaskan, termasuk dari segi ide. Kejem Yuson memilih ide menentukan pandangan pertama dalam suatu karya seni 3D. Penggunaan ilusi perspektif pun sangat diperlukan, karena gambar 3D berbicara ketidakmampuan ruang yang diubah menjadi sebuah ruang kenyataan saat panca indera menangkap atau menerima sebuah gambar. Lalu bagaimana sih proses yang dilalui Budi dan kawan-kawan dalam membuat 3D trick art? Kalau dari material, kita sama sih, sama lubisan yang lain. Cuman kalau 3D, kita bisa lebih variatif, bisa di lantai, bisa mengaplikasikan di sudut, dan nggak hanya terbatas di tempat saja, biasanya malah kita di triplek, atau sejenisnya instalasi media, media instalasi yang itu bisa kita bikin dan kita sesuaikan dengan keperluan 3D-nya. Jika biasanya kita cukup membuat desain, kemudian melakukan eksekusi, karya tipuan mata 3D ini memerlukan banyak step tambahan yang tidak biasa untuk membuat karya benar-benar tampak hidup. Blokis 3D dapat menggunakan beberapa media, mulai dari kertas, triplek, hingga dinding. Setiap media yang digunakan pastinya ada proses, bahkan kendala yang berbeda. Bisa dari dua arah sih, dari pihak klien yang ingin seperti apa, dari kita juga bisa kita kasih konsep. Biasanya sih kebanyakan kita yang ngasih konsep, karena mungkin dari kita untuk pengembangan ide lebih luas ya. Ide dari kliennya ingin tema seperti apa, kemudian kita kembangkan, kita buatkan sketsanya, kalau sudah oke baru kita kerjain. Yang paling lama itu dua bulan setengah, itu karena uang lukisannya ada banyak, jadi apa namanya, kita otomatis harus butuhkan waktu lama buat pengerjaan. Karena untuk 3D kan memang itu detail ya, detail, jadi lukisnya itu detail, realis, jadi harus benar-benar pelan dan bagus lah, harus maksimal. Sebuah karya trik eye art, yang tidak didukung oleh ilusi optik yang benar, tidak akan pernah benar-benar hidup. Karya 3D trik art tidak akan mampu menimpu mata, dan akhirnya hanya menjadi lukisan mural, ataupun digital printing biasa saja, tanpa pemanfaatan ilusi optik yang tepat. Kalau untuk lukisan-lukisan biasa itu, yang lukis biasa, kalau realis ya realis biasa. Tapi kalau 3D itu pakai perspektif. Jadi ada perspektif di mana ada satu sudut pandang, yang biar itu terlihat lebih hidup atau nyata. Jadi kalau misalnya 3D dilihat dari tempat yang lain, misalnya satu titik yang lain, itu nggak akan terlihat 3D-nya, tapi harus dilihat dari titik yang sudah ditentukan. Jadi lebih multidimensional. Waktu nyata seru juga ya, melihat kegiatan melukis 3D trik art, semoga dapat pengisirasi. Masih tentang 3D, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat inovasi baru yang sayang jika Anda lewatkan. Tetap di Ayo Cari Tahu, karena sebaiknya Anda tahu.